Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Susi Susana, Sinambela, 35 tahun, warga Binjai, Kecamatan, Kualuh Hilir, Kabupaten, Labuhan Batu Utara, Diterkambuaya Peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mencuci pakaian di sungai Aik Kanopan Tiba-tiba suaminya Edi Rianto, Panggabean, 35 tahun, mendengar suara istrinya berteriak minta tolong Naas saat sang suami berupaya menarik istrinya dari gigitan buaya, dia kalah tenaga hingga akhirnya sang istri diseret buaya ke sungai Jasad Susi Susana, Sinambela, 35 tahun, wanita hamil 4 bulan yang diterkambuaya akhirnya ditemukan Jasad Susi ditemukan mengambang sejauh 5 km dari lokasi kejadian AKP Ilham Harahab mengatakan Jasad Susi pertama kali ditemukan nelayan bernama Maksum Tanjung saat sedang berada di sungai sekitar Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Tiba-tiba dia menyiasa sosok tubuh manusia dalam posisi telungkuk di permukaan air Di waktu bersamaan ada personil Basarnas melintas dan ia langsung memanggilnya Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah mertuanya untuk disemayamkan Dari pemeriksaan yang dilakukan, kaki korban dipenuhi luka, diduga bekas gigitan buaya Sementara seluruh organ tubuh masih utuh, belum ada yang hilang di santap reptil tersebut Dari cerita ini, maka hati-hatilah bagi anda di sekitar sungai habitat buaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh